Intro Halo, apa kabar anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Herzbun Arief dari Forum News Network Sejak kemarin Komisi Pemilihan Umum itu menghentikan rekap berjenjang di tingkat kecamatan Itu katanya di skor sampai tanggal 20 Artinya selama 2 hari tanggal 18, 19, dan 20 Berarti kalau tanggal 20 itu besok ya, hari selasa ya Nah ini tentu jadi menarik Mengapa kemudian kalau si rekapnya yang kacau Kenapa manual berjenjangnya yang di-stop Bukan begitu, padahal kan sebenarnya si rekap itu alat bantu dari Semacam kontrol gitu untuk manual berjenjang Nah ini menarik, saya baca di media Indonesia ini Ada suratnya ini, suratnya ini KPUD Tangerang Tapi siapa yang tanda tangan tidak jelas di sini Tapi isinya seperti itu Nah saya akan ajak Anda untuk mendiskusikan ini Dengan koordinator sekretariat nasional koalisi Eh bukan koalisi, KIPD Kuning-Ijo-Biru ya Bang Habil Marati Assalamualaikum Bang Habil Waalaikumsalam Alhamdulillah Kelihatannya wajahan Abang senang-senang aja Kelihatannya pede banget itu Walaupun katanya klikolnya kalah gitu Ya kita pede Karena kami yakin bahwa C1 itu yang berentukan Manual itu kan Oh oke oke Jadi kira-kira ini Dugaan abang ada kaitannya dengan itu Kenapa ini dihentikan sekarang Manual berjenjangnya itu Ya sekira bahwa KPU dengan anggaran 71 triliun Gagal membangun sistem komunikasi Keterbukaan informasi Sebagai hak masyarakat Ya Nah ini sangat konyol benar ya Ya jadi Jadi masyarakat itu Tidak bisa lagi dibohongi dengan Hal-hal yang manipulatif Termasuk Persengkongkolan jahat kan Karena ada prinsip Apa namanya Apa namanya Bahwa keterbukaan itu Semua orang pernah tahu hari ini Bahwa Sirekap itu Mengalami masalah duplikasi Jadi ada semacam Backdoor juga Bahwa Sistemnya itu Telah diisi sebelumnya Bahwa Sirekap itu Baik itu dalam bentuk Data Voice Maupun grafik Ternyata telah diisi Ini Telah diisi Angka-angka yang Yang mengarah kepada Setelah satu paslon Ini 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 bukan Bukan pengakuan dari saya Tapi inilah informasi Yang kita dapat dari Narasumber dari Refil Harun Yang didatangi oleh Kap Salah seorang ketua KPPS Menyampaikan hal itu Bahwa Bahwa pada Sebelum Sebelum Jam Perhitungan resmi Jam dua itu Ketika dia Coba mentum masuk Di dalam Sirekap itu Ternyata dia telah Menemukan Angka-angka yang Sudah terinstall di situ Perhitungan resminya Belum ada Dari mana sebenarnya itu Padahal kan kita tahu Bahwa Di dalam Undang-undang Pemilihan Umum itu Maupun PKPU Bahwa Sumber Sumber Legitimasi Kemenangan itu kan Berasal dari Manual Perhitungan manual Berjenjang Itu kan kata KPU Tapi kan Tapi kan Dengan dihentikannya Manual berjenjang Manual berjenjang Ini di kecematan Hari ini kan di PPK Ya Di 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 PPK itu kecematan PPK itu kecematan Ini dihentikan dua hari Ini kan Jangan kan sekarang Berpikir dua hari Bermenit Dari menit ke menit Bisa merubah suara Dari satu juta kan Kan bisa Pernah kan suaranya Anies itu dari Tiga juta hilang kan Itu hanya sekian detik kan Sekian menit Nah ini dua hari Bung Bayangkan Bu Hersu Dua hari Anda tidak mendapatkan Informasi Apa Yang ada di bawah Nah Dan Ini luar biasa juga Persekokolan ini Apa Tentang Seorang paslon Mengumumkan Kebenangannya Berdasarkan Kikon Itu kan Melemahkan Saksi-saksinya Kosong dua Kosong satu Dan kosong tiga Di bawah Ini kan Ada pengiringan Bagaimana Melemahkan saksi itu Bahwa Sudah itu Si paslon sudah Mengumumkan Sudah menang Berdasarkan Kikon Ini kan Mendelegitimasi Perhitungan Manual berjenjang Betul Itu kan Persoalannya Kan Jadi adalah Perhitungan Apakah itu Manual Apakah itu Perhitungan Manual berjenjang Mampu Itu sumbernya Yang legitimate Itu dari C1 Nah C1 itu kan Dipegang oleh Saksi-saksi Pilpres Mampu Saksi-saksi Caleg Saksi partai Politik Nah Di tim Kosong satu Itu Ada Ada TPS-TPS Yang dirangkap Oleh saksi Pilpres Sekaligus Merangkap Saksi Caleg Ada Ya kan PKS sendiri PKS Memiliki Saksi 89% Atau Berjumlah 780 ribu Saksi Yang ada Di seluruh TPS Ya kan Jadi Artinya Mereka ini Terlatih Memiliki Ketahanan fisik Ketahanan iman Ketahanan Nasionalisme Yang bagus Jadi Mereka Pasti Mereka Telah memiliki C1 Pertanyaannya Apakah Pasolon 02 itu Memiliki C1 Enggak Saya gak yakin Pak Nah Kalau tidak yakin Berarti dari mana Resourcenya mereka Itu mengklaim 58% Dari mana Legitimasi Kemenangan itu Berasal dari C1 Dan ingat Pak Hersu Bahwa Perhitungan suara Yang pertama kali Dilakukan itu Adalah Pimpers loh Bukan caleg ya Betul Jadi Berarti jam 2 itu 00 sekian Itu dimulai Perhitungan Daripada Pimpers Dan saat itu Saksi-saksinya PKS 01 itu Adalah Masih dalam Keadaan Fit and proper Staminanya Masih 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 Nah Jadi Tidak ada Satu jengkel pun Saksi PKS itu Akan Tidak Termonitor Perubahan Data dari Menit ke menit Yang persoalannya Adalah Dari mana Data Kikong Diambil Dan itu Harusnya Kikong ini Yang melaksanakan Kikong ini Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Yang tidak Bertanggungjawab Dari mana Sumbernya C1 itu Dari mana Informasi Dia mengumumkan Langsung 58% Dari jam 2 Sampai jam 3 Langsung 54% 55% 58% Itu Kan Dari Sementara Anies Dari 14% Naik ke 14% Naik ke 24% Itu Tiga hari Untuk Kikongnya Tapi Untuk Kikong Itu Loncat Jadi Artinya Kikong ini Dilontak Dilatih Untuk Jump up Sekian meter Di udara Lompat Tinggi Lompat galah Ini bukan Lompat tinggi Lompat galah Jadi Kikong ini Semua hal Lompat galah Tapi Pertanyaannya Apakah Kikong ini Benar-benar Independen Sendirian Atau Di backup Denk KPU Juga Atau Mungkin Ada Backdoor Daripada Si Rekup Ini Ada Pintu Pintu Ajaib Yang Hanya Bisa Dimasuki Orang-orang Tentu Untuk Men-transformasi Voice Data Angka Grafik Ke Sirekap Ya kan Pertanyaan Dari mana C1-nya Mereka ini Jadi Saya Haku Yakin Yang mempunyai C1-nya Sekarang itu Hanya Koso Satu Ya Jadi Berani Adu Jadi Saya Curiga Dihentikannya Dua hari Ini Manual Itu Jangan sampai Menggunakan Dalam rangka Untuk membangun Ilmu Cocologi Ya 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 Oke Ya kan Membangun C1-nya Kembali Yang tidak Punya Jadi ini Cocologi Sekuens Terputus Maka harus Dibangun kembali Agar dia Memunis C1-nya Cocologi Jadi Ada Sekuens Yang terputus C1-nya Tadi Itu Jadi Ini Berbahaya Jadi Artinya Bahwa Menurut saya Yang Menyebarkan Kikon itu Harus Bidana Karena Melanggar Undang Pemilu Jadi Capres pun Paslon pun Tidak boleh Mengumumkan Kemenangannya Berasakan Kikon Bidana Juga Itu Ya kan Jadi Bisa Bisa Bayangkan Itu kan Sama Saja Memperlembang Saksi-saksi 03 dan 01 Ketika Anda Mengumumkan Dan yang Lucu Dari mana Masa-masa Yang berbondong-bondong Keistora itu Dari jam 5 Sampai jam Sekian Kapan Mereka Diinformasikan Kapan Didesai Itu Jadi artinya Yang saya Sampaikan Pak Hersu Bahwa Harus Ada Aksi Yang pertama Adalah KPU Harus Mau Dan bersedia Untuk Diaudit Forensik IT-nya Si Rekap-nya Yang kedua Yang perlu Diaudit Oleh IT ini KPU Adalah Nasionalismenya Mengapa Menempatkan Server Di Alibaba Ini Saya sudah Baca Beberapa Narasi-narasi Dan bukti-bukti Yang disampaikan Oleh teman-teman Daripada Tim 01 Itu Dan yang Independen Itu mereka Menkonform Bahwa Memang Server Itu ada Di Alibaba Singapura Ada apa Apa Anda Tidak percaya Dengan Bangsamu Sendiri Apa Anda Tidak percaya Dengan Kemampuan Teknologi Dosen-dosen Kita ITB UGM ITS Kan banyak Anak muda Banyak Nah Ini menurut saya Adalah Terjadi Persengkokolan Jahat Dalam Mendapatkan Kekuasaan Ini yang harus Tiga Tiga Menurut saya Oke Mari Coba Ini ya Kita Runut Dulu ya Supaya Bisa Mungkin banyak Yang masih bingung Bang Pak Abel Tadinya kan Tahapannya Mereka lakukan WICON WICON Itu Dinyatakan Menang Dan kemudian Pak Prabowo Mendeklarasikan Itu Si RECAP Juga Mengikuti Angka itu Angka-angkanya Mirip Dan itu Sebelum Kemudian Kacobalo Itu ya Padahal Ketika Kacobalo Mereka Menyatakan Si RECAP Itu bukan Perhitungan resmi Itu hanya Backup Itu hanya Semacam alat bantu Begitu kan Katanya mereka Alasannya mereka Si RECAP Itu adalah Dalam rangka Untuk memenuhi Keterbukaan Informasi Dan alat bantu Bukan Alat bantu Yang jadi Dasar adalah Manual berjenjang Tapi pertanyaannya Mengapa Si RECAP Yang kacobalo Kenapa Kemudian Manual berjenjang Yang dihentikan Malahan Ada Ada Sekuens Ada Sekuens Yang hilang Artinya Quickon itu Menurut Pendangan saya Ada kemungkinan Backup data Daripada Untuk mendukung Kebenaran Quickon itu Ada yang hilang C1 Iya kan Pasti mereka Tidak punya C1 Dan Ada kemungkinan Ada kemungkinan Angka-angka Di COICON itu Dari RECAP Dari si RECAP Betul Si RECAP Yang dari Backdoor Iya kan Ada orang yang Yang mengerjakan Memonitor Mengatur Agar Angka 58% Itu tidak bergeser Jadi sudah ada Yang ngatur di Backdoor Apakah di Singapura Dapat Inno Kita tahu Karena memang Servernya kan Bicara Jadi dua hari ini Bisa dicurigai Sebagai upaya Tadi Mencocokkan Hasil dari semua Tadi Dari QICON Dari Si RECAP Dan kemudian Kepada manual Berjenjang itu Jadi begini Begini ya Hersu Kita ini kan Bukan lagi Apa namanya Apa namanya Bukan lagi Anak kecil lagi Kita kan ini Orang-orang yang Inteleks semua Orang sudah kita Berulang-ulang Melaksanakan Pimulus Seperti begini Jadi Sequence-nya begini Sebelum Pimpress Sudah 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 Dipatok 58% Ini Ini adalah Targeting Jadi mereka Target-nya adalah 58% Harus Captive Market set 02 itu 150% Ini kan LSC Kemudian Pimpress Apa namanya Pencemblosan Hari Pencemblosan Tanggal 14 Dua jam kemudian Sebelum Berhitungan C1 Exit pole Mereka Exit pole Exit pole dulu Exit pole Memenangkan Pas orang 02 55% Mereka Coba aja Expolnya itu kan Expolnya ini Yang saya nangkan Macam-macam Ada foto Macam-macam Setelah Expolnya berhasil Menggiri 50% Quiconnya Menjadi Mengikuti 56-57 Pertanyaan saya Adalah Exit pole Maupun Quicon Dari mana Sumber Informasi Angka-angka itu Kan harusnya Ada C1 Sementara C1 Baru mulai Dihitung Itu Jam 2 Mereka Quicon Mengeluarkan Sebelum Jam 2 Ada Kalau exit pole Mungkin bisa Dia Memawancara Orang-orang Yang keluar Dari TPS Kalau Quicon Dari Perhitungan Suara Wawancara Itu kan Ternisnya Wawancaranya TPS Mana Kan juga Harus jelaskan Samplingnya Jelaskan Di mana Koronatnya Mana Jangan Diawawancara Orang-orang Yang ditempatkan Di situ Yang ditandai Oh ini Orangnya 01 02 Keluar diwawancara Jadi Sementara Orangnya 01 Enggak diwawancara Kita bisa begitu Kita ini kan Semua memancing Kecurigaan Kita Spekulatif Ini adalah Hasil Angka-angka Pembeli Sampai hari ini Adalah Angka yang sudah Pasti itu Alah Angka 01 Dan 03 Yang lain Masih spekulatif Oke Nah Ini yang kemudian Yang tadi Sekali lagi Kita tanyakan Kalau tadinya Mereka berdalih Bahwa itu Cuma alat bantu Untuk memenuhi Keterbukaan publik Yang kacau Mengapa Kemudian manual Berjenjang Yang dihentikan Sekarang 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 Bapak Hersu Anda bisa Membayangkan Dengan anggaran 76 1 Triliun Tiba-tiba Membangun IT Yang vital Si rekap Ini adalah Merupakan Pembuluh Darah Informasi Dari C1 Kepada Masyarakat Anda bagaimana Mengatakan Pembuluh Darah Dalam tubuh Kita ini Sebagai alat Bantu Itu alat Vital Jadi PKPU Menghentikan Kalimat Mengatakan Alat Bantu Ini Alat Sangat Vital Tidak Mungkin Sekarang Pertanyaannya Ada Nggak PKPU Yang mengatur Pembangunan Sejir Kapini Kalau Dia di Peraturan PKPU Atau Undang-Undang Maka Dia tidak Bisa dikatakan Alat Bantu Tapi Dia merupakan Alat Utama Hal Tapi Alat Utama Ini Harus Didukung Juga Dengan Sebagai Undang-Undang Mengatakan Bahwa Hasil Kemenangan Ditentukan Oleh Perhitungan Manual Berjenjang Itu Undang-Undang Apakah Si Rekap Ini Juga Bukan Undang-Undang Supporting Tapi Harus Dikerjakan Dengan Undang-Undang Juga Setiap Yang Menggunakan Anggara APBN Maka Dia harus Dibakeup Dengan Peraturan Oleh Karena Itu Si Rekap Ini Adalah Bukan Alat Bantu Tapi Adalah Alat Utama Untuk Menkonsolidasikan Antara Manual Dengan IT Jadi Tidak Bisa Katakan Itu Alat Bantu Tapi Itu Alat Vital Sangat Vital Karena Si Rekap Ini Harus Ditransformasi Dalam Bentuk Voice Dalam Bentuk Data Angka Grafik Kayak Si Rekap Kan Misalnya TPS nya 300 Kok bisa Sireka Menerima Angka TPS 1000 Kan Tidak Boleh Kan Ada Auto Reject Auto Reject Kenapa Diterima Berarti kan Ada Deman Behind The God Ada Deman Behind The God Ada Deman Behind Sireka Ada Deman Behind The Quick Siapa Mereka Mereka Itu Nah Jadi Adalah Ini Apa Namanya Ini Sangat Rapi Dikerjakan Tapi Ternyata Lebih Rapi Otak Manusia Dibandingkan Yang Mau Coba-coba Manipulatif Anda Bisa Bayangkan Survei 56 Survei Satu putaran Satu putaran Satu putaran Dikau Satu putaran 56% 57% Masuk Hari H Pencoblosan Belum Selesai Perhutungan Exit Pol Diambil 55% Jadi cocok Cocok Loginya Terus Masukkan Lagi Di Sirekap Supaya Membackup 56% Dimasukkan Langkah-angkah Ya kan Pertanyaannya Dari mana Angkah-angkah Quickon Exit Pol Maupun Sirekap Apakah C1 Kan ini Dan Dan kita pun C01 pun dikunci C03 pun dikunci Karena Kita akan menjadi Bahan tertawaan Bila Selisih hasil Antara Anis 24% Dengan 57% Dibawa di MK Kan Tertawa kita Terjauh Selisihnya Ya tapi Jangan ke MK Saran saya Oh Nggak ada MK Nggak ada Bicara MK Kita Bicara MK Kita Bicara Diskualifikasi Iya Iya Adu Datas aja Sekarang Kita Bicara Diskualifikasi Kenapa Diskualifikasi Karena Anda tidak memiliki C1 Ya kan Jadi Harus Ada Paslon Yang telah Mengumumumkan Kemenangannya Harus memiliki C1 Nah Pertanyaannya Mengapa Tiba-tiba Dua hari Dihentikan Berarti kan Ada Invisible Hand Yang Memerintahkan Supaya Perhitungan Manual Sementara Dihentikan Dua hari Untuk apa Untuk Menjustifikasi Kembali Nah Ini kan Bahaya Bahaya Jadi Kita Membutuhkan Presiden Yang Menang Yang Tidak Memotong Jalurnya Anis Presiden Pemenang Sejati Adalah Presiden Yang Menang Tidak Memotong Jalur Orang Lain Jalur Orang Lain Berarti Anis Dan Ganjar Jadi Artinya Ini Semakin Memancing Kecurigaan Orang Dengan Penghentian Dua hari Perhitungan Manual Berjendang Berjendang Nah Sekarang Pertanyaannya Hari ini J1 itu Baru Move Ke Kecamatan PPK Kok Mikrikon Sudah Menang Sudah Resmi Dihubungkan 50% Jadi Apakah Arti Apakah Berhitungan Berjendang Ini Masih Punya Arti Masih Menjadi Legitimasi Enggak Mana Yang Dipegang Sekarang Rakyat Legitimasi Kekon Atau Legitimasi Perhitungan Manual Berjendang Sementara Sekarang Dihentikan Sementara Kekon Dihentikan Di TV Atas Desekan Epsi Fula Tapi Sudah Konyol Sudah Menang 20% Sudah Deklarasi Fula Jadi Mana Sekarang Yang kita Pegang Legitimasi Hitungan Berjendang Manual Atau Legitimasi Kekon Yang Di Backup Dengan Sirekap Jadi Mana Yang Legitimasi Sekarang Sebenarnya Gak Ada Sama Sekali Yang Dasar Yang Bisa Dijadikan Pegangan Sekarang Untuk Kemenangan Gak 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 Jadi Jadi Artinya Ini Ini Kalau Kayak Begini Ceritanya Hersu Ini Bukan Hanya Paslon Yang Disqualifikasi Tapi KPU Pun Disqualifikasi Kan Ini Celaka Kita Jadi Sekarang KPU Harus Membikin Membikin Apa namanya Memberikan Informasi Kepada Publik Sesungguhnya Yang Legitimasi Sekarang Yang Mana Kita Bukan Bukan Sumber Sumber Regitimasi Kemenangan Sekarang Disqualifikasi Saya Mesti Ini Juga Soal Serius Bang Soal Ini Kalau Kemudian Dasarnya Itu Hanya Pada Hari H Karena Kalau Kita Nonton Dirti Food Dan Kita Tahu Emang Perkembangan Di lapangan Kecurangan 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 Itu kan Sudah Dimulai Jauh Sebelum Hari H Dengan Mulai Regulasi Termasuk Soal Penundaan Pilkada Serentak Dengan Pembentukan Penerbatan PJ-PJ Gubernur Rebu Ati Dan Balikota Kemudian Juga Soal Aturan Soal Pengerahan Aparat Hukum Dan Sebagainya Kemudian Pada Hari H Dan Sekarang Pasca Hari Jadi Kalau Cuma Kita Hanya Hitungannya Hari H Mereka Masih Banyak Keuntungan Kecurangan Kecurangan Sebelumnya Dilakukan Sebelum Pemilu Jadi Yang dimaksud TSM Itu ada Dua TSM Sebelum Hari H TSM Sebelum Hari H itu Berarti Dari Mulai MK90 Itu TSM Penggerahan Aparat Paldesa Bansu Sembako Itu Menggunakan Apa Namanya Kepala Kampung Membang Sembako Ini TSM Terstruktur Sistematisnya Juga Menggunakan Tangan-tangan Menteri Kampanya Presiden Ngomong Itu kan Presiden Tidak Boleh Ngomong Soal Berhubungan Dengan Pilpres Dia Bicara Menjaga Semua Warga Negaranya Terus Masih Masih Ban Sos Itu kan Masih Tanpa BLT Terus Yang konyolnya Lagi KPU Dia tidak Berbuat Bawaslu DKPP Menghukum KPU Ketua KPU H.C. Masari Melakukan Pelanggaran Peringatan Berat Terakhir Pada Bulan April Tahunnya Dia juga Melakukan Pelanggaran Peringatan Terakhir Berat Kok ada Dua Kapan Kapan Tidak Berat Kapan Ringannya Kapan Kapan Sudah Berat Kapan Sudah Tidak Toleransi Kapan Tidak Jelas Jadi Artinya Bahwa Kesalahan Mekanisme Konstisional Yang Dikerjakan Oleh KPU Yang Berhubungan Dengan MK90 Tanpa Merubah PKPU Itu Pelanggaran Konstisional Pelanggaran Konstisional Dan Itu Disibu TSM Terstruktur Sistematif Dan Masif Sementara Yang Dikatakan TSM Pasca Pencombrosan Adalah Quick Count Kalau dulu Namanya Dirty Fold Maka Pasca Pencombrosan Dirty Quick Count Ya Oke Oke Lihat Jadi Pasca Pencombrosan Ada Dua Kejadian Yang Sistematis Juga Masif Dan Terstruktur Exit Pole Kenapa Exit Pole Ini Seakan-akan Adalah Perintah Agar Anda Mengikuti Tidak Boleh Turun Daripada 55 Tapi Harus Naik Dia Kan Ikuti Kekon 56 57 55 56 57 Nah Jadi Ini Juga TSM Ya kan Terus Dimana Dia punya Pidananya Pidananya Dimana Tidak hanya TSM Pidananya Dimana Pidananya Adalah Backup Data Daripada Kekon Ini Dari Mana CS1 Kan Kalau Exit Polit kan Ketanya Orang keluar Dari Pol Di bawah Wancara Tapi 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 Itu Sempelnya Berapa Respondernya Berapa Kan 838 TPS Supaya Anda itu Qualified You punya Exit Pol Maka Setiap TPS Anda Memawancarai Minimal 2.000 Orang Satu Satu Ya kan 10% Kan Jadi Adalah TSM Sebelum Hari TSM Setelah Hari Pencembulosan Dan Anehnya Ini Semua Telanjang Bulat Kalau Telanjang Bulat Begini Telanjang Bulatnya Itu Melanggar Konstitusi Melanggar Prinsip Jurni Langsung Dan Bebas Itu Dan Jujur Dan Melanggar Perhitungan Suara Ya Hari Ini Lagi Adalah Penghentian Penguntukan Manual Berjendang Itu Juga Membukan Bahagian Daripada TSM Anda Bisa Bayangkan Para 01 02 Sudah Membukan Kemenangannya Tiba-tiba Anda Berisahkan Kikon Tiba-tiba Sekarang 01 Menuntut Agar Perhitungan Berjendang Segera Laksanakan Anda Menghentikannya Tapi Anda Tidak Menghentikan Kikon Lucu KPU Ini KPU Ini Harus Juga Didiskualifikasi Terima kasih Bang Abil Marathi Koordinator Sekretariat Nasional Iuning Ijo-Biru Saya Susah KIB Sama-sama Koalisi Indonesia Bubar Yang satu Udah Bubar Koalisi Indonesia Bubar Yang ini Belum Bubar Terus Sekarang KIB Dalam rangka Perjalan ini Kita akan Menggunakan Koalisi Indonesia Berubah Oke Mantap Pokoknya Berubahan Terima kasih Pak Hirsu Terima kasih Waalaikumsalam Wassalam 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 Wassalam